Salam Satu Nyanyi, Wani Surat ini lagi di lapangan ABC Saya lagi sama Mas Agi Ini Bioli yang kemarin jadi agennya Kaisi Marukawa Jadi musim kemarin banyak pemain persebaya dari Biau Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lah Soal setelah Marukawa pergi ini kan Mas Agi juga datangkan lagi pemain ya Yang sekarang ini yang di persebaya apa aja? Leo Lelis, Soe yang memutu sama Fidel Soe besok baru sampai Kalau Soe ini ceritanya gimana dia gabung di persebaya? Apakah juga ada karena Imbas Marukawa ini? Sebenarnya Soe itu waktu yang terakhir-terakhir akhir musim itu Pak Itu Coach Aji udah teacher Soe waktu Marukawa gak ada jawaban itu Oh itu sudah ya Jadi udah komunikasi lama Udah beberapa calon ada salah satunya Soe waktu-waktu Marukawa yang gak jawab-jawab itu Nah akhirnya ya ditentukan pilihannya Soe sama tim pelatih sama persebaya juga Jadi ya akhirnya nunggu kompetisi dia selesai Terus selesai kemarin 24-25an Nah terus terbang sih gitu Kalau dari sisi skill sama kemampuan Yang memutu sama Marukawa ini sekilas ya? Beda tipe Kalau Kalau si Soe itu kayak Apa ya Winger tapi Yang lebih eksplosif Kalau Marukawa kan kayak Messi gitu Untuknya satu talian kayak Messi Nah dia itu kayak Ronaldo Lari, suit Lari, suit Agak beda sih Lari, suit Yang memutu ini juga ini enggak Diceritain soal kisah suksesnya Marukawa disini Iya Apa gimana? Di Jepang itu pak Tanpa kita ceritain banyak pemain Jepang udah tau Misalnya Karena dia disana jadi booming kira-kira persebaya Si Marukawa ini ya Jadi kan Dia membuat interview tuh Disana Gak tau lah sama siapa Katanya dia itu Sekarang apa namanya Sudah kayak superstar Gini gini Gajinya besar Setara Liga Jepang satu katanya kan Akhirnya semua kan pada tertarik gitu tuh Tertarik pada montak saya Orang komen pemain Jepang Terus Akhirnya saya masukin Di beberapa pemain Jepang Lebih banyak dari kemarin Tahun ini Tahun ini berapa? Rans Persebaya PSIS Orito Bayangkara Mungkin Persib nanti Masih Neko Sama Masinami Masinami Tapi jadi Kalau tahun lalu Berapa pemain? Pemain Jepang Marukawa Wanya Marukawa Jadi Marukawa ini buka pintu ya Sekarangnya Extra itu pemain bintang Jadi ada Apa ya Efek Marukawa ya Iya Ada Marukawa Sebetulnya Kenapa sih mereka penasaran Dengan si Suksesnya Marukawa itu Pemain-pemain Jepang Oh Ya karena Marukawa itu Aduh Gimana ya Wai itu mau Diomongin nih Pemain saya sendiri Pokoknya sebelumnya tuh Sebelum datang kesini Bukan siapa-siapa Iya Terus ada yang bilang juga Salah satu pemain yang saya sign Di Bayangkara Jepang Dia tuh dulu Angkatan sama saya Iya Terus Waktu dia SMA Di sekolah tim Sekolahnya tuh Dia gak pernah main tim B Adanya gak pernah main Makanya dia Gak bisa Nembus Jelit Sampai sekali kan Langsung di Malta ya Malta Nah Disitu Dan saya juga tau Kisahnya Marukawa kan Disana Gajinya itu Mungkin sama pemain lokal Ini kalah Cuman Kecil banget Gajinya Terus kesini Lumayan Bersi jadi Kayak gitu Jadi ya Garang malam ya Luar biasa Gajinya kayak Memein jilik katanya Dan dia Expose gitu Di mana Di podcast itu Yang bahasa Jepang Akhirnya semua tertarik Jadi semua Saya juga respect Laksudnya Pengen respect Terima kasih Marukawa Karena membuka jalan kami Dan mereka Mungkin lebih percaya Jadi karena Dari sisi kemampuan Iya Betul itu Jadi Sisi kemampuan Dia Pada bilang sama saya Kalau Marukawa aja bisa Saya pasti bisa Pada bilang gitu Karena Dia itu Bukan siapa-siapa bro Tadunya Serius Dulu itu kan Saya pernah baca ini Sekaligus konfirmasi Bahwa setelah Marukawa pergi itu Ada statement dari Sampai yang katanya Mau memberi pemain istimewa Untuk bersebayang Pakai yang dimaksud Si Yamamoto ini Ya Bisa ngomong Saya juga Saya waktu baca Ini Makanya Kalau memang Gak bener Kalau yang memutnya Kayaknya Kelihatannya Bismillah Iya Punya Background Yang bisa Meledak Kalau CV-nya Lebih bagus Dia Tadinya Kalau ini Untuk striker Mau Persebayang juga Kalau untuk striker Belum ada striker Kemarin Sudah beberapa kali Ngirim Tapi Kasian Semoga sih Beberapa kali gagal Bukan dari saya juga Tapi dari saya juga ada Tapi beberapa gagal Agak susah kayaknya Persebayang Apa-apa Memang Untuk striker Iya Waktunya udah mampet Masalahnya pak Kalau si Kidal ini Kayak nyanyi ya Ini kayak Stylis Kayak Jaman-jaman Bukliara Bukliara Atau Lisio Lisio Stylis Dia Ya Dia punya Kedajin Paki kiri Lagi Gitu Ya itu Sekilas soal Marukawa efek Yang ada di Liga Disa Kebetulan Masa gini Yang membawa Jadi sekarang ini Dia lagi Dapat banyak Titipan Untuk pemain Jepang Ya Subasa Ibu-Ibu Banyak Sekarang Terima kasih Salam Satu Nyali Wani Bukliara efek Bukliara efek Terima kasih Pemain Jepang